Ada ikhtilaf ulama tentang hukum membaca nama Allah di kamar mandi. Ada dua pendapat. Yang pertama haram, tidak boleh menyebut nama Allah di kamar mandi. Pendapat yang kedua makruh. Pertama kalau kita pilih pendapat yang haram, maka kita baca bismillahnya karena tidak sah hudu kita kalau tidak baca bismillah. Kita baca bismillahnya di luar kamar mandi. Baru masuk ke dalam berwudu. Baru keluar lagi kita baca keluar kamar mandi baru baca doa wudu. Doa setelah wudu. Jadi kalau kita pilih haram, pendapat yang menyatakan haram menyebut nama Allah di kamar mandi. Jadi mau tidak mau kita keluar dulu. Bismillah baru masuk wudu. Dan keluar, itu bisa dijama kalau keluarnya. Doa keluar kamar mandi sekaligus doa setelah wudu. Jadi itu kalau kita pegang yang pendapat yang haram, tidak boleh menyebut nama Allah di kamar mandi. Jadi harus keluar dulu, bilang bismillah. Karena syarat berwudu, bismillah. Karena wudu, harus bismillah. Biar sah wudu kita. Harus bismillah dulu. Pendapat yang kedua adalah menyebut nama Allah di kamar mandi hukumnya makruh. Nah, kalau makruh, kita punya kaedah fikir. Al makruhat indal hajah tubah. Atau al makruh indal hajah yubah. Suatu hal yang makruh, kalau ada hajat. Ya kita punya hajat. Jadi mubah. Kita punya hajat yang harus. Hukumnya mubah. Contohnya Pak, menyerahkan sesuatu pakai tangan kiri, hukumnya makruh Pak. Kita ngasih sesuatu kepada orang lain dengan tangan kiri, hukumnya makruh. Tapi ketika ada hajat, tangan kanan sedang apa gitu ya. Sedang sibuk, tangan kanan, sedang gendong anak lah atau apa. Kemudian kita kasih pakai tangan kiri, maka hukumnya jadinya mubah. Ini maksud kaedah tadi. Makruh indah hajah yubah. Makruh kalau ada hajat, mubah hukumnya. Nah begitu kalau kita pegang pendapat, menyebut nama Allah di kamar mandi hukumnya makruh, maka ketika kita berwudhu, kita ada hajat. Maka hukumnya boleh kita menyebut bismillah saat itu. Bismillah berwudhu di kamar mandi. Baru keluar, keluar, baca doa. Keluar kalau mandi, sama sekaligus baca doa setelah berwudhu. Jadi itu pak penjelasannya pak. Terserah mau pilih yang mana ya. Ini kan fikir berlapang-lapang. Mau yang haram, mau yang makruh. Kalau haram, keluar dulu kita bismillah. Baru wudhu. Tapi kalau kita pilih makruh, kalau ada hajat, silahkan. Kita bahas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!